Pak Prabowo diberikan tugas dan amanah dan tanggung jawab yang sangat luar biasa oleh Presiden Joko Widodo. Beliau memahami, Presiden Joko Widodo memahami bahwa Pak Prabowo adalah ahlinya. Kalau di antara semua istilahnya dari pengalaman beliau di militer memahami alutsista yang betul-betul dibutuhkan dan alutsista yang ada di dunia saat ini dengan harga yang terjangkau yang bisa kita dapatkan dengan ilmu yang bisa diberikan kepada bangsa dan negara Indonesia. Saya rasa Pak Prabowo bukan istilahnya ilmu yang ecek-ecek. Ini juga yang seringkali masyarakat di Indonesia mungkin belum paham bahwa kita tidak mau hanya sekedar membeli alutsista saja tetapi harus memastikan alutsista yang kita beli ini juga ilmu dari pembuatan alutsista tersebut maupun juga passing on, jadi training of trainersnya itu juga diberikan oleh negara yang membuat misalnya kalau kita membelinya dari negara lain, termasuk juga kita bicara tentang misalnya bukan hanya knowledge-nya tapi juga hak untuk memastikan tidak ada informasi yang seharusnya menjadi kerahasiaan negara itu didapati oleh negara lain yang memberikan alutsista tersebut. itu semuanya pasti dipertimbangkan, jadi tidak semudah itu dan saya rasa juga semua pemimpin-pemimpin yang ada mengakui bahwa Pak Prabowo adalah salah satu pakar dalam hal ini. Jadi kita akan lihat saja untuk di debat nanti, saya rasa akan terlihat dengan sendirinya bahwa Pak Prabowo sangat menguasai dan memang diberikan mandat dan dari apa yang beliau sudah lakukan, sudah sangat menghemat anggaran negara itu triliunan dari apa yang beliau lihat dari yang sebelum-sebelumnya, itu beliau sudah menghemat sangat luar biasa. Tapi kalau kata Pak Ganjar ini, alutsista itu harus diikuti sesuai dengan perkembangan zamannya biar supaya fungsinya juga tidak ketinggalan sampai luar biasa beliau itu? Ya itu haknya beliau. Terima kasih telah menonton!